Kembali bersama kami di Nusantara Malam, Pemirsa Sekolah Dasar Negeri Wonosari I, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar launching buku hasil karya murid dan guru. Buku cerita hasil karya ini nantinya akan dipamerkan dan diperjualbelikan ke masyarakat. Sekolah Dasar Negeri Wonosari I kembali meluncurkan satu buah buku dari hasil karya siswa dan guru. Ada sebanyak belasan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 beserta guru yang berkarya menulis cerita dalam buku ini. Kepala Sekolah SD Negeri Wonosari I, Eni Indarwati, mengatakan peluncuran buku ini merupakan hasil dari program literasi di Sekolah Dasar Negeri Wonosari I, sehingga para siswa yang terlibat dalam literasi bisa berkarya dan dapat dimonumenkan berupa buku tulisan karangan cerita mereka. Eni menjelaskan buku karya ini nantinya akan diperjualbelikan melalui online ataupun dalam kegiatan pameran mendatang. Satu buku karya siswa ini akan dijual seharga Rp80.000. Sebenarnya buku yang dilonceng satu mas, susunnya Biang Lala, karena kita selalu berwarna. Itu satu buku tapi berisi kumpulan karya anak-anak SD Negeri Wonosari I. Nah buku ini disusun berawal dari adanya ekstra kurikuler literasi di SD Negeri Wonosari I yang dimotori oleh Ibu Ernie Riani, Pustakawan SD Negeri Wonosari I. Eni berharap para siswa penulis ini diharapkan agar terus berkarya, sehingga para siswa maupun guru yang belum terlibat bisa termotivasi oleh karya mereka. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kontributor Ustantara TV, Harry Prastowo melaporkan. Terima kasih telah menonton!